Halo semua. Mesin penambangan canggih, seperti LHD Loader, Mining Truck, Continue Miner, Mining Drill, atau Long Wall Mining System, merupakan mesin-mesin industri yang paling umum digunakan untuk mengekstraksi dan mengangkut mineral dalam jumlah besar di tambang bawah tanah di seluruh dunia. Berikut ini, kami telah merangkum 10 mesin tambang bawah tanah yang paling menakjubkan di dunia. Nomor 10, Cut R1700XE Caterpillar R1700XE adalah loader LHD 15 ton dengan produktivitas tinggi yang diproduksi di Amerika Serikat. Profilnya yang rendah, memungkinkannya bergerak dengan mudah di dalam tambang bawah tanah yang sempit. Mesin ini digunakan untuk mengeluarkan material dari tambang dan mengangkutnya dalam jumlah besar keluar. R1700XE adalah alat berat bawah tanah bertenaga baterai dan tanpa emisi pertama dari Caterpillar yang menghasilkan power 335 HP dengan lebih sedikit panas, kebisingan, dan getaran. Loader ini juga merupakan yang pertama di industri yang menyediakan pengisian cepat ke on-board, sehingga tidak perlu menukar baterai. Nomor 9, Main Truck MT65S MT65S adalah truk tambang bawah tanah berkapasitas 65 ton. Dirancang dengan fitur cerdas untuk memastikan produktivitas, keselamatan, dan keandalan dalam operasi penambangan dan konstruksi bawah tanah yang lebih besar. Menggabungkan kecepatan ram yang tinggi dengan peningkatan efisiensi energi. Truk pertambangan ini menghasilkan peningkatan produktivitas secara signifikan, mengurangi konsumsi bahan bakar dan biaya pengoperasian secara keseluruhan. Berukuran panjang 11 meter, lebar 3,5 meter, dan berat 46 ton. Ditenagai mesin Kaminski SK19E4 TR2, dengan tenaga 567 KW atau 760 HP, yang mampu mencapai kecepatan hingga 32 km per jam. Nomor 8, Komatsu 14 CM27 Komatsu 14 CM27 adalah kontinu miner berkinerja tinggi, yang dibuat di Amerika Serikat. Bergerak dengan kereta perayap, yang terdiri dari cutter head dan conveyor belt. Dibuat dengan bahan yang sangat tahan aus. Cutting head memiliki sistem yang akan menyemprotkan air saat memotong batuan keras. Sistem ini berfungsi, sebagai pendingin yang mengurangi potensi gesekan pengapian, dan memperpanjang umur pemakaian bore. Memiliki tenaga 930 HP, berat 72 ton, dan memiliki lebar pemotongan 3,4 meter. Nomor 7, Komatsu 21 SC04 Komatsu 21 SC04 adalah shuttle car dengan produktivitas tinggi, yang diproduksi di Amerika Serikat. Mobil ini digunakan di dalam tambang bawah tanah, dengan ketinggian kerja rendah, untuk mengangkut material keluar. Mobil ini memiliki penggerak 4 roda yang dapat bergerak secara diagonal, dan dirancang untuk tahan terhadap abrasi. Memiliki panjang 8,3 meter, lebar 3,2 meter dan berat 18 ton. Dilengkapi dengan kamera inframerah dan monitor, yang memberikan pandangan yang sangat baik kepada operator. Memiliki 2 mesin dengan total tenaga 134 HP, dan mampu membawa beban 9 ton. Nomor 6, Elpinestone WR 810 WR 810 adalah kendaraan pengangkut dan pompa air, yang diproduksi di Australia. Digunakan untuk mencuci dinding dengan zat khusus, dan menghilangkan lapisan material berlebih. Alat ini bekerja dengan memompa air bertekanan tinggi, dengan cara yang aman dan terkendali di area tertentu. Panjangnya 9,4 meter, dan berat 28 ton. Memiliki mesin dengan 225 tenaga kuda, dan dapat mencapai kecepatan 20 km per jam. Dapat menyimpan 8.000 liter air, dan memiliki sistem kamera serta sistem kendali jarak jauh. Memiliki tiang yang dapat diperpanjang, dengan selang 8 meter, untuk penyemprotan sebanyak 2.700 liter per menit. Nomor 5, Mamba Shotcraft Machine Mamba, adalah peralatan penyemprotan beton yang ideal, untuk semua jenis lokasi kerja bawah tanah, dan cocok untuk terowongan besar. Truk Mamba, merupakan kendaraan off-road dengan transmisi mekanis bertenaga diesel, dan listrik. Memiliki fitur kemudi 4 roda 4WS, dan penggerak 4 roda 4WD, dengan 3 mode kemudi dan 2 kecepatan mekanis. Dilengkapi bum dengan ekstensi teleskopik, yang memiliki jangkauan vertikal maksimum 18 meter, horizontal 14 meter, dan mampu dibuka sepenuhnya di area seluas hanya 4 meter. Dimana hal ini, merupakan terobosan besar di industri pertambangan, yang memiliki ruang yang sangat sempit, dengan lokasi kerja yang besar. Nomor 4, Sandpick DL422IE Mesin ini adalah Top Hammer Long Hole Drill bertenaga baterai yang sepenuhnya otomatis. Dirancang untuk penambangan masal bawah tanah, pada jalur produksi berukuran 4x4 meter atau lebih besar. Bor ini dilengkapi dengan sistem saluran penggerak listrik, termasuk paket baterai dan motor listrik untuk emisi nol. Sandpick DL422IE menghadirkan teknologi terkini dalam otomatisasi pengeboran, manajemen data, dan pengoperasian jarak jauh. Pengoperasian yang berkelanjutan dan tanpa awak, selama pergantian shift dan istirahat, dikombinasikan dengan pengumpulan dan transfer data yang komprehensif melalui jaringan nirkabel, memastikan peningkatan pemanfaatan dan produktivitas peralatan. Nomor 3, Sandpick DS312 Mesin Sandpick DS312 adalah rock bolter, yang dioperasikan satu orang untuk perkuatan batuan di tambang bawah tanah, dengan penampang kecil dan menengah. Ditenagai mesin diesel rendah emisi tier 3, tier 4F, canmet, atau stage 5, Sandpick DS312 dapat digunakan baik untuk rehabilitasi maupun perkuatan batuan di area produksi. Mesin ini dapat memasang baut batu yang paling umum, dengan panjang mulai dari 1,5 meter hingga 3 meter, pada ketinggian hingga 7,7 meter. Operator bekerja dengan dukungan dan perlindungan dari struktur kabin bersertifikasi FOPS Mekanisasi Proses Pembautan, memastikan integritas baut batu yang efisien, konstan, dan tahan lama. Nomor 2, Joy Long Wall Sea Rare Komatsu membuat mesin pemotong batu pertama ini pada tahun 1976. Tersedia berbagai macam model, yang mengakomodasi rentang pemotongan, mulai dari 1,5 hingga 7 meter. Keunggulan penggerak frekuensi variable optidrive, otomatisasi tingkat lanjut, sistem dan desain modular, memberikan produktivitas tinggi, dengan biaya lebih rendah, dan fokus pada bahaya yang nihil. Badan alat, terdiri dari 3 fabrikasi baja tarik tinggi yang dibaut bersama, untuk membentuk bagian utama yang ramping tanpa rangka bawah, untuk memberikan jarak bebas bagian bawah badan dengan jalur material, dalam ketebalan pemotongan tertentu. Nomor 1, Ultimek MF-205 per SD Kendaraan ini dirancang sebagai transportasi personel di tambang dan terowongan bawah tanah. Memiliki kapasitas angkut 20 plus 2 orang, memiliki panjang 9,29 meter, lebar 2,3 meter, dan tinggi 2,45 meter, arsitektur kendaraan yang sepenuhnya listrik smart drive, mencakup teknologi baterai ion terbaru, kemampuan pengisian cepat, dan 2 motor listrik penggerak langsung torsi tinggi, yang menghasilkan torsi instan dan pengoperasian yang efisien tanpa emisi lokal. Kecepatan maksimum adalah 20 km per jam. Penggerak 4WD yang sepenuhnya dapat dibalik, dengan kemampuan traksi tinggi dan torsi instan, memastikan pergerakan yang aman dan pasti dalam kondisi permukaan tanah yang sulit. Oke sampai disini dulu video dari kami, jika Anda suka, please like dan subscribe channel ini, untuk terus mendapatkan informasi seputar berbagai jenis kendaraan yang mengagumkan dari seluruh dunia. Terima kasih. Sampai jumpa pada video kami berikutnya. Terima kasih.